our daily routine in New Zealand which is masak ini kita lagi masak buat bekal di jalan karena kita hari ini akan perjalanan yang lumayan panjang lagi so please keep on watching the video and enjoy siap berangkat menuju ke Wanaka Wanaka itu jaraknya sekitar 285 km dari France Joseph dan ditempuh selama kurang lebih 3,5 jam semoga hari ini kita bisa dapat memandangannya bagus lagi di perjalanan dan semoga nggak begitu lama sekarang kita berangkat selamat menikmati oh di Ransel di Ransel kita udah nyampe di Lechmadesen bener kan ya nggak ada jalan lain kan kok kayaknya dari sana mulu airnya coklat jimatannya kecil banget cuman bisa dilalui ini kok serem ya ini gimana ya goyang-goyang aduh aduh goyangannya kayaknya makin kenceng dari sini kita harus jalan kaki selama 30 menit 1,4 km untuk menuju ke reflection of island di Lechmadesen jalanannya menanjak so make sure you use a proper shoes and a proper clothes karena aku sekarang lagi pakai sandal dan gak pakai jaket dan semakin naik tuh semakin dingin so make sure you prepare yourself itu nanjak dan turunannya cukup curang dan cuman pakai sandal cepit berdoa semoga gak keplesen tuh setelah naik turun lembah sampai juga di reflection of island selamat menikmati selamat menikmati jadi ini tuh glasier yang berbeda kalau kemarin Franz Joseph Glacier ini Fox Glacier ini Fox Glacier dan view-nya view Lechmadesen ini adalah puncaknya Fox Glacier selamat menikmati 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 tapi... bagus banget kan? ini tuh cantik banget kota kecil tapi disini tuh di luar prediksi kita dingin tadi jam 6 pagi aja 2 derajat celcius dan ini udah jam 11 udah naik sekitar jam... sekitar 7 derajat celcius jadi penginapan kita itu ada di seberang situ pas banget di seberang taman pas banget di seberang taman IHA Wanaka dan recommended ada dapur free wifi kenapa recommended dan aku masukin free wifi itu termasuk salah satu kriteriannya karena di New Zealand ini di New Zealand dan Australia polisi itu jarang ada yang kasih free wifi di seluruh hostelnya jadi palingan cuma di common area di bagian lobbynya dan di kamarnya itu kalau mau wifi lagi harus layar dan disini itu enggak sampai kamar pun juga free wifi selesai 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 jadi disini di halamannya itu ada kayak puzzle-puzzle cleaning tower dan bangunak bentuk bangunannya lucu-lucu selesai 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 Polski Jarak-nya sekitar 200 km dari sini dan semoga kita enggak banyak jamur lagi berhentinya Jadi bisa cepat nyampainya Harusnya sih cuma 3 jam ya Tapi entahlah Habis pemandangan disini tuh Too good to be ignored